Kemudian keesokan harinya saya dipanggil lagi sama Bu Merti Sebelumnya malam itu ada chat-chat WA saya dengan Bu Merti Bu Merti menyatakan, Ma ini udah gak bisa Kasusnya udah masuk ke media Kemudian pemberitaan udah ada live katanya Bu Merti gitu Akhirnya Bu Merti memutuskan untuk mencari pengacara Waktu itu saya datang ke rumah beliau Beliau menyampaikan saya sudah bertemu dengan tiga pengacara Tiga pengacara itu menolak untuk menjadi penasehat hukum Pak Teddy Minahasa Yang pertama Pak Hotman Paris Yang kedua tidak disebut siapa Kemudian saya dapat rekomendasi dari Pak Nanan Untuk menghubungi Pak Hendrioso di Ningrat Di situ Alhamdulillah Pak Hendrioso mau, Ma katanya Karena dari Pak Nanan menjamin Bahwa Teddy ini benar kok orangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!